Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai merencanakan atau mengontrol tegangan pelat arah ik. Yang lalu saya jelaskan bahwa pelat itu tidak menerima gaya gelagar. Untuk pelat arah melintang, untuk pelat arah melintang, di sini dia tidak menerima ban gelagar karena akan terlalu berat. Tetapi untuk pelat memanjang, yaitu arah ik, dia akan menerima tekan di daerah balok T bagian atas, juga akan menerima momen. Jadi seyugianya yang benar adalah dia dikontrol menurut tegangan S ik dan M ik. Tidak hanya pelat terlentur satu arah seperti kemarin, tetapi pelat terlentur dan tertekan. Ini yang akan kita bahas. Jadi kembali kita akan ke post-processing. Tegangan yang benar adalah S ik dan M ik. Baik, kita mulai. Kita pilih kursornya, yaitu plate cursor. Kemudian kita report plate stress-nya. Kita cari yang S ik dan M ik. Pertama M ik aja, absolute values. Loadingnya tidak seperti yang plat arah melintang atau sebagaimana plat jembatan pada umumnya, itu antar gelagar kita fungsikan sebagai sendi. Dia akan berfungsi sebagai lentur saja, bukan cangkang atau bukan tekan dan lentur. Dan yang dibaca bukan dari gelagar, bukan beban-beban gelagar, semisal TT dan TD, BTR dan BGT, beban garis terpusat dan beban terpikirata, tidak seperti itu. Nah, sekarang ini kebalikannya. Malah dianjurkan untuk memakai semua beban kombinasi, karena platnya adalah menanggung struktural di seluruh jembatan. Jadi hal ini agak berbeda dengan yang biasanya diterangkan oleh orang-orang mengenai plat, bahwa ternyata dalam berbagai penelitian, plat arah utama itu menanggung tegangan tekan. Baik, plat stress, kemudian kita pilih. Kita tadi, plat stresses, kemudian kita pilih MX dulu, kemudian kita pilih semua loading. Kita pilih semua loading, beban asli tidak masuk, termasuk VTIC bisa. Nah, ini adalah hasilnya, load kombinasi nomor 9 dan plat 377. Kita ingat-ingat, MX-nya 27,411. Sehingga kita masukkan 27,411. Ini momennya, dikali 1E6. 1000 jadi Newton dan 1000 jadi mili. Kemudian, ini adalah akibat MX. Di sini saja, sementara. Akibat MX. Kemudian, bisa kita baca juga SX-nya langsung di sini. Bisa juga kita baca SX-nya, apabila platnya sama. Apabila tidak sama, nanti kita revisi 13,297. Sebagai mana kita ketahui, tegangan itu P per A, berarti P tegangan kali A. Jadi, kalau kita menghitung P, tegangannya kita kalikan A. Lebarnya selalu 1000, karena per meter, kali tebal. Tebalnya 200. Nah, ini adalah nilai SX. Nanti jadi PU. SX jadi PU, MX jadi MU. Sebenarnya SX masih tegangan, tapi di sini sudah dikalikan luas. Baik. Bagaimana gambarnya? Ini load kondisi nomor 9. Kita lihat. Kita lihat kondisi nomor 9. Kuat 1. Blade stress. Kondisi kuat 1. MX. Nah, ini. Apabila displacement dimasukkan, nah ini. Ini yang kita crop. Ini yang kita crop. Kita masukkan ke sini. Mungkin sama, mungkin tidak. 27,4. Tapi hampir sama ya modelnya. Nah, ini yang benar seperti ini. Di crop seperti ini. Jadi, boleh kita crop. Nah, ini adalah sumbu. M8 ya. Kita sudah masukkan momennya. Kemudian bagaimana halnya dengan apakah di tempat yang sama. Tadi yang paling besar 27,4 di sini. Plat 1,97. Ya. 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 159. Jadi, sekali lagi kalau kita ingin tahu. Report. Blade stress. Ya. MX. Absolute values. Kemudian semua kombinasi. Nah, ini adalah di plat 377 ya. Plat 37. Ya. Jadi, plat 377 mungkin di sini. Nah, ini 377. Hampir sama ya besarnya di sini. Nah, bagaimana dengan plat yang menerima tekan? Ya, apakah di tempatnya sama ya. Merima tekan SX. Ya. Absolute values. Tetap pada semua kondisi. Kecuali beban asli. Nah, ini. SX-nya di plat 159. Besarnya 14,13 ya. Kalau kita klik. Nah, letaknya di sini. Tapi gambarnya bukan ini. Karena ini gambarnya MX. Nah, nilainya ini. 14,13. Maka kita harus Rubah, ya. Dengan SX. Ya, 14,13. Ini di sini. Nah, ini adalah akibat tekan. Ya, akibat tekan. Jadi, sekali lagi saya tegaskan bahwa ini sebenarnya berbeda ya. Ini sama, tidak usah kita crop. Sama, ini arah X. 14,13. Kita rubah. Jadi, boleh di tempat yang tadi atau yang ambil yang maksimum. Nah, berapa yang oke. Ternyata dia hancur tekan. Berarti tidak sesuai. Harus pakai rumus yang lain kalau hancur tekan. Kalau rumus ini adalah hancur tarik. Jadi, sebenarnya kita dengan merubah ini ya. merubah ini misalnya seribu. Ya, masih hancur tekan ya. Jadi, kita harus ya, pindah ke sheet yang kedua ya. Ke sheet yang kedua. Ya. Nah, ini. ada MX ya. Dan ada SX ya tadi ya. Ada SX. Saya kopikan lagi aja dari sini supaya enak. Ya. Ada SX. ini ternyata kondisinya hancur tekan ya. 14,13 tadi. 27,411. Posisinya tidak sama ya. Ini di plat nomor 159 tadi. Ya, disini. Disini. Tapi, tapi saya kira sedikit berbeda. Jadi, ini lebih ya. Sehingga 13 jarak 100. 13 jarak 100. Ya. Ini sudah saya jelaskan di jangkang. Jadi, kalau ini misalnya besi 10 ya, lebih rapat lagi jarak 50. Kalau besi 16 jarak 150. Kalau besi 13 jarak ini. Itu. Saya kira karena semuanya tertekan ya. Jadi, bidang pelat semuanya tertekan. Seperti halnya pada balok T. Kalau di balok T ya. Nah, ini semuanya tertekan ya. Di balok T persegi khususnya. Maka tidak ada tulangan tarik atau tekan. Semuanya tulangannya tekan atau jamakan. Atau kalau pakai M16 jarak 150. Tadi oke tadi ya. Kalau pakai M16 jarak 150. Beda dikit. Sehingga ini kita bulatkan. saya kira itu desain ya mengenai ya plat yang menerima tekan ya. Seperti halnya plat jembatan itu berbeda dengan plat yang menerima lentur saja pada plat MY. Kalau awat ME harus mengandung SX. Ini sebagai PU, ini sebagai MU. Jadi perhitungannya seperti kolom ya. Perhitungan kolom ini. PN-nya kayak gini. Saya kira itu cukup jelas ya. Kita tinggal tentukan pilih sit mana yang hancur tekan atau kondisi tarik menentukan apa kondisi tekan menentukan. Rumusnya berbeda. Tinggal kita sesuaikan. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.